Hu-aha, hu-aha Wa muda'u fatihah Wa nuril barakat Wa sa'adatihah Wa al-ahmi Wa sahbihi wa salim Allahumma salli'ala sayyidina Muhammadin muh zilidai wa sifaiha Wa dam iqbalah Wa afatihah Wa basti rizki Wa jiyadatihah Wa ala alihi Wa sahbihi wa salim Allahumma salli'ala sayyidina Muhammadin sahibil huda Salatan tu salimu nabiha Auladana wa amwalana Wa jami'al muslimin Wa tasikku nabiha Wa ilmana Wa ma'rifatana Min yaumina haja'ila Yaumil jajah Allahumma salli'ala sayyidina Muhammadin sahibil huda Muhammadin sahibil barakat Salatan tu bariku nabiha Wa rizqona wa amalana Wa jam'ana Wa jam'ana Wa awladana Wa awwalana Wa awwalana Wa kasbana Wa tijaratana Wa ilmana Wa kuwatana Allahumma salli'ala sayyidina Allahumma salli'ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah Solatan takfirul ibiha Wa walidayah wa awladi Wa jami'il muslimin Wa tupa'ri jubiha kurbati wa saka'i Wa tupa'ri jubiha kurbati wa saka'i Wa tupa'ri jubiha kurbati wa saka'i Allahumma salli'wa salim ala sayyidina Muhammadin qalbil masrur Wa miptahil maisur Wa pati'i lima uglighah Wa shabil ilah Wa muka'ri jil kurbh Wa alhumumi Wa ala alihi Wa salli'wa salim ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwan Solatan tukawwi nabiha Linukusina Wa jawarina Wa kulubina Wa ruhina Wa ta'izu nabiha Minal as'rari Wal as'wai Wa darai Wal balai Wa hamajatis sayyatin Wa ala alihi wa sahbihi Wa ala alihi wa sahbihi Wa ala alihi wa sahbihi Wa alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 mengisahkan bahwa ternyata orang-orang yang beriman yang bertakwa itu ujar saya terjadi perubahan yang sangat besar di hatinya yaitu hati yang dulu mungkin tahu dengan agama sekedar melaksanakan sekedar melakukan apa yang dilakukan oleh masyarakat sekarang berubah dia untuk ingin mendekati siapa pemilik agama itu jadi kalau dulu ibaratnya agama itu dikerjakan ya karena tradisi saja karena kebiasaan manusia saja belakangan berubahlah dia menyadari ternyata agama itu mengajarkan kepadanya untuk agar dia dekat kepada Allah aja wajalah maka didekatinya lah Allah itu sementara sisi lain dalam kehidupan dunianya menuntutnya untuk lapang dalam hal rejeki kenyamanan hidup kemakmuran hidup maka terjadilah satu keadaan halang-menghalangi dunia mengejar dunia begitu dia kejar dunia tertinggallah hubungan dia dengan Tuhan maka terjadilah disitu kesukaran seorang hamba bagaimana si hamba ingin tetap bersama dengan Allah aja wajalah bagaimana si hamba itu agar selalu tetap dekat dengan Allah aja wajalah maka kata seh ibn atailah saat itulah bila hamba itu sudah istiqomah kuat hatinya timbullah keyakinan pada dirinya bahwa kesukaran kesukaran-kesukaran yang dihadapi seorang hamba untuk dekat kepada Allah dengan berbagai hal seperti ditimpannya keadaan seorang hamba kemiskinan atau ada juga yang kaya tapi orang-orang yang dikasihnya tidak ada sehingga dia merasakan kesukaran di hatinya maka saat itulah kata seh orang itu sebenarnya menghadapi perayaan bagi dirinya bahwa kesukaran itu adalah perayaan baginya seharusnya bagi orang murid karena dibalik kesukaran itu ada kemudahan dia mendapatkan hikmah daripada keadaan kesukaran dalam hidupnya kita ini kan biar kaya juga kita ini tetap sukar iyalah biar sukar juga kita ini tetap kaya begitu kan nah kita buktikan lah biar kaya kita ini tetap sukar biarpun bagaimana kita ini tetap sukar adakah orang dalam hidup ini tidak pernah melewati sakit gigi semuanya kan mengenai sakit gigi ya apa sakit gigi itu milih-milih ini orang kaya atau orang miskin apa milih-milih tidak penyakit iyalah ada yang darah tinggi ada apa lagi ada yang stres depresi wah dulu kita yakin orang yang stres itu hanya orang-orang kaya saja ternyata setelah diselidiki stres bisa juga kepada orang-orang miskin dulu penyakit gula diabetes kita menyangka itu hanya untuk orang-orang kaya ternyata juga diabetes ada juga untuk orang miskin subhanallah syakiyun wasya'idun kata nabi kamu akan diadakan Tuhan dari berbagai hal senang dan susah dibagikan Tuhan merata kepada diri kamu kalau kekayaan itu tidak merata Allah berfirman bakdukum ala badin pirrizki Allah lebihkan satu sama lain dalam masalah rejeki tapi sukar dan susah eh sukar dan susah sukar dan nyaman susah dan nyaman pada kejiwaan kita kita rasakan itu sama dibagikan Allah aja begitu kita mendapatkan nikmat kawin iyalah kawin nikmat nikah nikmat waktu kita masih bujangan kemudian kawin bahagianya kita iyalah bahagialah bersamaan dengan kawin itu kita ada kewajiban mencari naaf nafkah dulu kita nafkah tidak mencari-cari minta sama orang tua aja sudah dapat nafkah begitu kita kawin nikmat sekali rasanya nikmat itu kawin itu tapi bersamaan dengan itu kita harus menemui kesukaran-kesukaran bagaimana letih dan lelahnya mencari nafkah bahkan kadang-kadang nafkah itu sudah kita dapatkan sudah bagus bisa saja mungkin istri kita salah ngomong kok sedikitnya katanya padahal kita sudah bersungguh masih dirintih oleh kejiwaan kita kita tidak melihat istrinya tidak kita melihat dari kenyataan tadi peristiwa itu peristiwanya itu kita diberikan Tuhan kesukaran 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 itu sendiri dibalik kesukaran itu sendiri ada kemudahan ternyata juga orang yang sukar itu juga orang kaya sebenarnya kenapa bagaimanapun kita sukarnya kita ini Indonesia ini bayangkan terasa seluruh Indonesia ini milik kita iyalah meskipun lain milik kita tapi perasaan kadang-kadang milik kita iyalah begitu ada orang melakukan lagu kebangsaan Indonesia Indonesia tanah air kok iyalah saat itu apa perasaan kita seolah-olah semua Indonesia itu adalah milik orang rasa bahagia kita enggak bahagia enggak kita wah bahagianya bukan main Indonesia tanah air kok yuk tanah siapa tuh tanah air kok punya kita kah punya iya betul punya kita ha ayo Indonesia tanah begitu kita melihat di TV ada orang kisah di Manado wah rasa-rasa itu adalah tempat kelahiran kita kita melihat di tanah di Aceh rasa-rasanya di Aceh itu juga tanah air Allah berikan kekayaan kebanggaan pada hati kita pada saat itu kita sesenang padahal habis melihat kenyataan rumah kita sempit hanya ukuran lima kali lima enggak apa-apa tapi kita juga merasakan nikmat dan bahagia maka bahkan kamu akan menemukan hikmah di balik itu yang tidak kamu temukan di dalam sholat dan puasamu kata saya wah kemarin minggu kemarin bahkan lemtajit yang kamu tidak dapatkan pisolati wasawmi dalam sholat kalau kita sholat itu kan sebentar aja kan iyalah udah sempat kita memikirkan alam semesta yang kita pikirkan bacaanku ini betul atau tidak iyalah Allah akbar betul aja kan itu niat kutu itu betul aja kan sudah habis itu membaca surah pateha kita iyalah habis membaca surah pateha arti pateha itu ya sebagian hal kita mungkin ada yang tahu ada yang tidak akhirnya hal-hal yang lain kita tidak terpikirkan kalau memikirkan nanti tidak tidak kusul lagi sholat tapi pada saat pian sakit tertusuk duri kaki pian tersusuk paku kaki pian luka pian atau pada saat pingin ke pengajian kendaraan rusak mau ikut kawan gak ada yang bisa membawanya kawan numpang semuanya lah bagian tamban lah akhirnya tohumor di rumah lah iyalah merasa kesuka kesukaan pas melihat sepeda ada pakai sepeda ke pengajian sukar ketika itu iyalah berpeluh berpeluh pakai sepeda pengajian biasanya pakai kendaraan kan iyalah mau ikut kawan 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 apa kawan semuanya ada tumpangan berpeluh kita pakai sepeda ini misal aja ini misal aja saat kita bersepeda itu kita merenung lebih luas daripada saat kita sedang sholat dan di selama ini lajar kita iyalah Allah memberikan aku kenyaman dan sebenarnya dikasih Allah aku nih sepeda motor cuma tadi itu tidak hati-hati tidak melihat ban pada pada miris iyalah akhirnya kita bersepe main lejat di saat itu kita bisa merasakan lejatnya naik kendaraan kendaraan datang di majelis melihat kawan kita tidak ada keringatnya oh santai kita makanya oh keringat kita itu kesukaran kan maka kesukaran itu adalah perayaan bagi orang-orang bertakluan dia merasakan dia perayaannya apa Allah membuka hikmah kepada diri dirinya subhanahu karena itu kata al-faqatu kesukaran itu sebenarnya Allah membuka permadani membuka selebar-lebarnya mawahib anugerah anugerahnya nah jadi lemurnya hendak dapat mawahib hendak dapat anugerah Allah dimana dibalik kaca kesukaran dibalik kemiskinan kita dibalik kesusahan hidup kita dibalik ketidakberdayaan kita dibalik kita dimana disitu dipukul oleh orang maksudnya dipukul oleh orang ini keadaan yang memukul kita yang membuat kita harus menghadapinya cabapian yang berdiam ditamban itu lah lah ya Allah kalau panen itu gagal kayak parasanya maka sudah lelahnya menanam padi kalinya gagal panen yuk atau tidak gagal juga anubaras apa itu namanya baras itu yang masih kuning-kuning itu apa namanya bani-bani simpan di gudang pisuknya lihat di gudang habis disikat maling apa kabar hati terbakar itu hati jakada malingnya di hadapan bisa mukul iya kah terbakar hati ada juga dulu kisah waktu musim kebanjiran jadi orang pada menyelamatkan bani ada yang dikumpulkan di satu tempat banyak di satu tempat di begudang sudah kebanjiran rupanya masih jahat maling maling memikirkan disikatnya habis malingnya pakai klotok agak besar malam sudah berbunyi malingnya jadi matinya mesinnya jadi itu berbunyi habis punya orang sudah kebanjiran hilang lagi bani makanya kalau dalam hukum pikir termasuk juga hukum pidana kita kondisi seperti itu biasanya maling dua kali lipat hukumannya bila kata mau kenapa orang sudah sangsara disikatnya pulang pemberatan hukuman namanya nah dan di hukum negara kita kayak itu juga ya kah pejabat tuh bilangnya korupsinya di hukum besar kah nah hukum oh pejabat tuh kesian mana kalau di hukum karena dia sudah jadi pejabat kenapa malah ambil ini tikus dalam ini namanya tikus dalam ketaraan nah itu bahasanya kesukaran kita saat kesukaran itu terbuka mawahib coba lihatlah terbuka terbukalah seperti itu seperti permadani maka padanya Allah membukakan al-mawahib al-ilahiyah mawahib artinya anugerah ketuhanan jadi bukan bukan rejeki uang mater itu bukan tapi anugerah ketuhanan yang masuk ke dalam dada kita cahaya nur Allah ke dalam dada kita nah maka apabila engkau duduk salah seorang duduk atas satu keadaan pemberian orang min mawahib dunia ketika itulah ada mungkin bahasa lain istilah kita bersakit-sakitlah berenang kemudian ya lah tapi itu kan dunia tuh nah mengatam bahumah kalau di kotanya apa membengkel nah lelah paluh keluar apa masih teluh keringat jagung keluar keluar ya lah tapi habis dicoba kendaraannya hidupnya hidup kendaraannya iyalah sukses berarti sukses lah bahagian 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 itu tapi itu dunia itu dunia yang kita bicarakan disini adalah jersih pa'al qatu tahduruka ma'al haqi watajlisuka ala basati sidqi yang kami ingin bicarakan kata saya adalah bagaimana hatimu itu pada saat kesukaran selalu hadir kepada Tuhanmu itu itulah yang disebut dengan ma'wahib om ma'afian ulun bekisah minggu kemarin juga ada pada saat orang sakit itu biasanya siapa yang hadir dokter dulu yang lelah dipanggil dokternya tidak ada dikasih dokter sudah obat belum juga lagi sembuh siapa yang hadir ya nanti nanti tanyakan kawan kita yang sakit itu siapa yang hadir yang aku bicarakan kata saya Ibnu Atali adalah hadirnya Allah di hatimu itulah yang paling mahal itulah ma'wahib bahkan kamu kadang-kadang tidak mendapatkannya waktu sholat iyalah waktu sholat kita kemana kepikiran kadutamal Allah baca surah katanya kadutamal atau keingatan dendam karena di hati ada dendam keingatan mana lontikus yang memakan banih kita di pumaan banyak mana habis dendam kita dengan tikus itu yang ingat Allah sepanjang sholat kita tikus saja di hati ayo iyalah nah tapi ketika kita tadi sakit kesukaran kita melihat tadi yang tergopo-gopo ke majelis pakai sepeda bapak lo sepanjang jalan siapa yang diingatnya Allah ya Allah menyesal benar ya Allah harusnya berhati-hati ya Allah seharusnya sebelum hari Sabtu kemarin saya perhatikan kendaraan dulu ya Allah sepanjang jalan sampai ke majelis bapak lo jawabannya tetap siapa yang hadir maka yang hadir di hatimu adalah Allah kata saya tidak ada yang lain subhanallah itulah ala basatir sidiki wanahiyatika bimayakunu pitil kalhadrati wa majalisati minal mawahibir rabaniyah maka timbullah majelis rabaniyah di dalam hatimu rabaniyah itu unsur ketuhanan selalu kepada Allah nah apa kisahnya ini guru maksudnya adalah selama ini kita dalam hidup itu dalam hidup itu dalam hidup itu sebegitulah kita gunakan hidup hari-hari kita ini kita mungkin tidak banyak solat dari orang ya solat lima waktu ya tapi kadang-kadang solat tahajud tidak bisa iyalah solat tahajud kenapa kelelahan dah harus bekerja siang mana lagi tahajud jangan tahajud sembah yang isa aja terperet-peret sudah anak tertikgal apalagi tahajud padahal jaguru bilangnya solat tahajud itu makom memahbduk kedudukan yang mulia sudah bisa lagi kita mengerjakan tahajud sibuk lelah sepaling anak bangun bini menggawir lawos bang ejar sudah ajar nah yang lah bakami ulang iyalah habis bakami mengantuk lagi kita tidur kita kedalahan ya kah kesusahan dalam hari-hari kita iyalah kah solat sunat pengbiasa rawatif bisa biasa dikerjakan sudah sempat lagi mengerjakan kalaupun dikerjakan rawatif itu tidak ada kusu lagi kita mengejar anuja mengejar dua rakatnya aja asal bisa dikerja mengejar pahalanya aja kita asal bisa dikerjakan aja najar seh ada lagi amal yang lebih tinggi pada itu apa bagaimana kesusahan kita kesibukan kita hari-hari ini kita isi dengan hadratullah hadirnya Allah dalam hati hati kita dengarkan Allah pada saat itu mengisahkan kepada oke apa tuh ketika Allah mengisahkan di dalam Al-Quran kepada Nabi dan para sahabat walaqat nasyarakum Allah wujad bi-badrin wa'antum azillah Quran Surah Ali Imran ayat 123 walaqat nasyarakum Allah subuh Allah telah menolong kalian bi-badrin pada perang bad badar pada saat itu wa'antum azillah sedangkan kalian dalam kehinaan waktu itu ini dikupas oleh Syekh Muhammad Azibah dalam Ikhazul Himam beliau saya mengisahkan perang badar itu perang yang tidak dipersiapkan oleh Rasulullah s.a.w yaitu terjadi dua tahun setelah Nabi sahabat berada di Madinah di Madinah jadi kisahnya orang-orang kaum Muslimin itu timbul hati mereka kecewa sekali kenapa kecewa harta benda yang mereka tinggalkan di Mekah orang Muslim yang pindah dari mana dari Mekah ke ke Madinah harta mereka itu dijuali oleh orang-orang kapir apa orang-orang kapir Mekah lewatnya lewat Madinah biasanya barang sendiri itu kan melihat kelak iyalah pinanduk bahasa banjarnya pinanduk wah itu barang kok kemarin kenapa dibawa dijual iya kah no akhirnya kaum Muslimin beberapa orang sahabat berkumpul ada yang tujuh orang ada yang sembilan orang ada yang dua puluh orang isi rencana masing-masing kita ambil barang kita kita lampas barang kita sendiri daripada kita dijualnya baik kita ambil kan hijrah itu mirip peristiwanya kayak kerusuhan kalau dulu itu kan mirip kerusuhan jadi orang meninggalkan jarta itu kan akhirnya sahabat-sahabat kumpul masing-masing ada kelompok kecil dan besar totalnya sekitar 300 orang kalau dikumpulkan kelompok lima anak berapa sekalinya pas menunggu di satu tempat tamu dengan kamu kamu disini kajar bapak disini kajar kayak itu iyalah kisah aja oh sama lah kita jatuh tujuan nabi tidak diberitahukan nabi tidak diberi diberitahukan belakangan nabi tahu ada sahabat ngomong bahwa para sahabat yang lain telah berkumpul untuk mengambil barang-barang mereka yang dulu dirampas oleh orang-orang kapir terkejut nabi langsung nabi mempersiapkan mendatang nabi pun mendatang ini tidak sengaja juga artinya tidak persiapan untuk perang sudah terkumpul disana nabi melihat Masya Allah kayak apa tidak ada persiapan perang kuda aja tidak ada seekor pun menurut riwet hanya seekor aja kuda ada unta yang dibawa mereka unta pun sedikit juga senjata tidak semua pakai senjata kayak panak perang pakai tangan tidak bisa orang pakai senjata semuanya sudah aja nabi ya ternyata orang kapir ini punya bala tentara jumlahnya jumlahnya dalam rewet seribu orang dalam pendapat yang lain tiga ribu pasukan musuh melawan tiga ratus ibu abad nah maka ajar Tuhan kamu saat itu sangat terhi terhina azillah kamu itu lemah segagalanya senjata aja tidak cukup untuk pasukan melawannya lah tiba-tiba kan polinya musuh tiga ribu apa abad nah handak pulang tidak bisa lagi menangis saja lagi bisa nah makanya dalam islam itu bacaan-bacaan tertentu itu hebat-hebat seperti hasbiyaullah yang kemarin hasbunyaullah wa ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'mal nasir yang lah ada bacaan bismillahi wa minallah Allah Allah bismillahi wa minallah nah itulah pada saat itu bagaimana kesukaran itu justru mendapatkan kemenangan kultu innamakanal insan yajidupil pakoti minal 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 majidu mala yajiduhupi shawmi wassalah lima aja ada hal untuk menjawab pertanyaan mengapa anugerah Allah itu terbentang luas di alam semesta ini pada saat kita sukar li'annalfaqah min amalil kulub wassalmi wassalah min amalil jawari karena amal sholat sembahyang dan puasa itu sebenarnya itu amal jawari amal jawari itu amal anggota tubuh tapi kesukaran itu sudah isakah sudah isakah banyak tetapi kesukaran itu jerseh jerseh Muhammad ajibah amal luluk amal hati nah jadi sembahyang sholat apalagi puasa haji itu amal anggota tubuh masih makanya gerakan tubuh makanya ditampakkan dengan orang bisa untuk beria-ria bisa tapi kesukaran itu amal hati siapa yang tahu kesukaran ini pian tahu orang tahu kita berduit karena berduit dompet kita seribu rupiah saja sudah tahu orang sudah tahu orang sudah tahu orang tidak tahu orang kesukaran itu amalan saat dompet kita tidak berisi seperti apa seperti apa pantau rasanya apa pantau ya kalau pantau tidak usah waktu dompet berjualan waktu sunyi biasanya rame misalnya sunyi orang tidak ada membeli saat itu Tuhan menyuruhmu beramal amal hati saat itu iyalah yuk kayak apa sikapmu dengan Tuhan mencela Tuhan tidak kenapa ya Allah jadi sunyi iyalah kenapa ya Allah jadi sunyi orang kenapa hari ini sampai bertanya di sebelah mungkin nah kalau orang jualan menyasah pasar benar hari hari kamis kenapa jadi sunyi orang untuk membeli habis dah waktunya pendapatan sedikit kayak apa rasanya hati pernah lapian menemui kebangkrutan orang bangkrut itu masya Allah sakit hatinya merintih pada saat itu Allah menyuruhnya amal hatinya kayak apa dengan Allah nah itu yang timbul wujud bisa bersabarkah bisa kharido dengan ketentuan Allah itu amal soleh yang besar melebihi daripada sholat dan puasa sholat dan puasa masih amal jahir tapi puasa dan puasa dan sholat itu kalau ditinggalkan hancur juga amal memang dia jahir tapi kalau ditinggalkan hancur semuanya ya lah amal amal tabah kan ada di kampung orangnya tidak sholat tapi si din sabar tenang ya lah menghadapi persoalan ya lah nol itu nilainya ya lah karena dia tidak sholat dan puasa jadi kedua-duanya dikerjakan nah kayak apa kita seimbang jangan jawarihnya saja onggota tubuhnya pintar tapi batin kita lupa iyalah ya lah menjelah Allah timbul atau udah berjualan biasanya kesukaran lewat sehingga tidak menjadi anugrah bagi kita kesukaran itu ya memang kesukaran kita tidak menjadi anugrah maksud anugrah itu pahala tidak menjadikan kita amal sholat jadikan kesukaran kita itu maksudnya sebagai anugrah maksudnya menjadikan pahala yang besar pada kita melebihi pahala sholat dan puasa kayak apa wuis sedang duduk kayak apa ingat dengan Allah bisa lah oh itu mahalnya itu mutiaranya yang namanya mutiara di padang licak tetap bercahaya bercahaya itu lah kisahnya nih lah mungkin paham lah mudah-mudahan bermanfaat dapat disimpulkan kesimpulannya bahwa jangan mengira Allah itu sunyi memberikan anugrah kepada kita sangat besar anugrah itu bahkan anugrah yang terbesar itu justru pada saat kita berhadapan dengan kesukaran dalam hidup kita berhadapan dengan atau kemiskinan yang sudah selama ini kita nikmati atau kita deritakan dalam diri kita apakah engkau menyebutnya penderitaan ataukah kesenangan terserah tapi bagaimana kita menjadikan kemiskinan kita kesusahan kita selama ini menjadi amal soleh yang besar di sisi Allah aja wa jala itulah anugrah yang sesungguhnya mudah-mudahan bermampaat mudah-mudahan bermakna wallahul mu'afiq ilah wami tarik semasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Tiba-tiba Tiba-tiba Tiba-tiba